Dalam rangka memperingati 10 Muharram 1439 Hijriah, guru dan siswa Madrasa Alian Negeri Bangkalan berbagi kasih sayang dengan sejumlah anak yatim biatu yang ada di sekitar Madi Bangkalan untuk menumbuhkan rasa kepedulian siswa terhadap saudara-saudara yang kurang mampu. Untuk menumbuhkan rasa kepekaan dan kepedulian para siswa-siswi, terhadap lingkungan sekitar, utamanya terhadap saudara-saudaranya yang kurang mampu. Madrasa Alian Negeri Bangkalan mengadakan kegiatan berbagi kasih dengan anak yatim yang direflesikan dalam bentuk pemberian santunan dan bingkisan terhadap 55 anak yatim yang ada di sekitar Madi Bangkalan. Kegiatan ini pun dihadiri seluruh elemen sekolah, baik guru, bagian tata usaha sekolah, siswa-siswi Manbangkalan, dan komite sekolah yang mana dana untuk kegiatan ini berasal dari swadaya guru, basisman, dana sosial siswa yang secara keseluruhan terkumpul sebesar 25 juta rupiah yang semuanya itu dibagikan kepada anak yatim yang berjumlah 55 anak. Bahkan dalam acara ini pun siswa yang hadir secara spontanitas menyisihkan uang sakunya yang dikoordinir oleh ketua kelas masing-masing dan menyerahkan santunan kepada adik-adiknya yang kurang mampu itu. Selain santunan yang diberikan langsung oleh Kepala Madrasa Manbangkalan dan segenap Dewan Guru. Muhammad Ali Wafa, Kepala Manbangkalan mengatakan kegiatan ini dalam rangka Gebiar Muharram 1439 Hijriah yang mana? Beberapa waktu lalu Manbangkalan mengikuti Ta'aruf Hijriah dan sekarang Manbangkalan mengadakan kegiatan berbagi kasih bersama anak yatim dengan harapan membentuk siswa-siswi Manbangkalan sebagai pribadi yang rela membantu orang lain yang berjuang kesatria dan memperkuat pendidikan karakter terhadap siswa agar ringan tangan terhadap orang lain. Kegiatan ini dalam rangka Gebiar Muharram 1439 Hijriah dalam hal ini Manbangkalan beberapa solusi mengadakan diantaranya Ta'aruf Hijriah kemarin dan sekarang juga ada kegiatan semacam membagi paliasi kepada anak-anak yatim-yatim. Saya punya harapan untuk Manbangkalan berdepan ini yang pertama itu membentuk pribadi-pribadi yang rela membantu orang lain jiwa kesatria dan jiwa namanya keusahaan kita itu ada namanya pembidikan karakter membuat karakter pada anak-anak yatim kita supaya bisa ringan tangan membantu orang lain. Pemberian tali asini pun memberikan kebahagiaan tersendiri terhadap 55 anayatim tersebut yang terlihat dari raut kukanya yang sangat ceria saat pulang sambil menenteng bingkisan yang diperolehnya. Dan apa yang dilakukan oleh Manbangkalan ini sepatutnya dapat menjadi contoh dan teladan bagi kita agar anak-anak yatim tersebut terus bersemangat untuk menggapai cita-cita yang diimpikannya. Ismail Hashim, Muhammad Syahid, melaporkan.